Alhamdulillah, hari ini aku bersyukur kepada Allah atas ide yang luar biasa ini Aku memiliki sebuah rumus matematika yang super banget Yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan yang pastinya akan menunjang produktivitas kita semua Penasaran kan apa itu rumusnya? Langsung saja, ayo kita mulai Bismillah Assalamualaikum semuanya Ini Dibi Adi Kasma Founder dan CEO dari channel Dibi Adi Official Yang akan mempersembahkan untuk kalian Productive Muslim Life Tips Dan Productive Study Tips Dan tips-tips lainnya yang akan membantu semangat produktivitas bagi seorang muslim Nah, di saat menonton video ini Silahkan teman-teman untuk follow Fokus terlebih dahulu Jangan lakukan apa-apa Fokus kepada video ini Atau mungkin ketika belum bisa fokus untuk menonton video ini Silahkan untuk di-download Kemudian bisa ditonton di lain waktu di saat teman-teman bisa fokus Karena kalau teman-teman tidak bisa fokus Teman-teman tidak akan paham dengan rumus ini Dan teman-teman tidak akan bisa mengamalkan rumus ini Variable pertama Kalian harus mengetahui Klasifikasi jumlah hafalan yang kalian miliki Maksudnya adalah Kalian tahu jumlah jumlah hafalan yang kalian miliki Dari berapa juz, berapa surah, berapa halaman, dan berapa ayat Contohnya, Mr. Ted memiliki hafalan satu juz Al-Quran Yaitu juz 30 Juz 30 itu klasifikasinya adalah Terdiri dari surah panjang dan surah pendek Surah panjang terdiri dari 15 surat Yaitu surat An-Naba sampai dengan surat Al-Layru Sedangkan surah pendek terdiri dari 22 surat Yaitu surat Ad-Duhah sampai dengan surat An-Nas Contoh lain Mr. Ted memiliki hafalan satu surat Al-Quran Yaitu surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ini Klasifikasinya adalah Terdiri dari 286 ayat 48 halaman 24 lembar Dan 2 juz 4 lembar Pada juz 1, 2, dan juz 3 Hanya sampai dengan lembar keempat Variable kedua Kalian harus mengetahui Durasi muroja per jumlah hafalan Yang kalian butuhkan Maksudnya adalah Kalian harus mengetahui Berapa lama waktu yang kalian perlukan Untuk mengulang hafalan kalian Sesuai dengan jumlah hafalan yang kalian miliki Contohnya Mr. Ted menetapkan durasi murojaahnya Adalah seperti berikut ini Yang pertama Jikalau Mr. Ted memiliki hafalan 1 sampai dengan 5 juz Dia akan melakukan murojaah selama 7 hari Yang kedua Jikalau Mr. Ted memiliki hafalan 6 sampai dengan 10 juz Dia akan murojaah selama 10 hari Yang ketiga 11 sampai dengan 15 juz Dilakukan selama 15 hari Yang keempat 16 sampai dengan 20 juz Dilakukan selama 20 hari Yang kelima 21 sampai dengan 25 juz Dilakukan selama 25 hari Yang keenam 26 sampai dengan 30 juz Akan dilakukan selama 30 hari Variable ketiga Kalian harus mengetahui Durasi murojaah per waktu Yang kalian butuhkan Durasi murojaah per waktu adalah Lamanya waktu murojaah Yang kalian gunakan Dalam sehari Seminggu Atau sebulan Contohnya Kalian memilih Untuk waktu murojaah Dalam sehari Sebanyak 5 jam Contoh lain Kalian memilih 5 waktu Di setiap harinya Yaitu Yang pertama Setelah sholat subuh Yang kedua Setelah sholat zuhur Yang ketiga Setelah sholat asar Yang keempat Setelah sholat maghrib Dan yang kelima Setelah sholat isya Kemudian Bagaimana sih rumus matematika Murojaah hafalan Al-Quran itu Rumusnya adalah Klasifikasi jumlah hafalan Dibagi dengan Durasi murojaah per jumlah hafalan Kemudian dibagi lagi dengan Durasi murojaah per waktu Contoh kasus Misertek memiliki hafalan Al-Quran Hafalan Al-Quran yang ia miliki adalah Dus 30 Dengan adanya hafalan Al-Quran tersebut Dia mau melakukan murojaah Dia tidak mau berdosa Disebabkan melupakan hafalannya dengan sengaja Pertanyaannya Lalu bagaimana dia bisa mengulang hafalannya dengan efektif Caranya adalah Diketahui melalui 3 variable Variable pertama Jumlah hafalan dan klasifikasinya Dus 30 dengan klasifikasi Yaitu surah panjang terdiri dari surat An-Naba Sampai dengan surat Al-Lahil Jumlahnya adalah 15 surat Kemudian surah pendek Terdiri dari surat An-Dohah Sampai dengan surat An-Nas Jumlahnya adalah 22 surat Variable kedua Durasi murojaah per jumlah hafalan Yaitu 7 hari Yang pertama 7 hari untuk 15 surat panjang Yang kedua 7 hari untuk 22 surat pendek Variable ketiga Durasi murojaah per waktu Yaitu 5 waktu Yaitu Yang pertama setelah sholat suhu Yang kedua setelah sholat zuhur Yang ketiga setelah sholat asar Yang keempat setelah sholat maghrib Yang kelima setelah sholat isya Pemecahan Pemecahan yang pertama yaitu Klasifikasi jumlah hafalan Dibagi dengan durasi murojaah per jumlah hafalan Untuk surat panjang 15 surat panjang dibagi dengan 7 hari Sama dengan 2,14 Maksudnya Dalam durasi 6 hari Dilakukan murojaah sebanyak 2 surat per hari Sedangkan Satu hari berikutnya Dilakukan murojaah sebanyak 3 surat per hari Untuk surat pendek 22 surat pendek dibagi 7 hari Sama dengan 3,14 Maksudnya Dalam waktu 6 hari Dilakukan murojaah sebanyak 3 surat per hari Sedangkan Dalam waktu 1 hari berikutnya Dilakukan murojaah sebanyak 4 surat per hari Jadi List untuk murojaahnya Mr. Ted Dalam durasi waktu 7 hari Atau 1 minggu adalah Hari Senin Surat panjang sebanyak 2 surat Dari An-Naba sampai An-Nazian Surat pendek 3 surat Dari Ad-Duhah sampai dengan At-Tin Dari Selasa Surat panjang sebanyak 2 surat Abasa sampai dengan At-Takwir Surat pendeknya sebanyak 3 surat Dari Al-Alaq sampai dengan Al-Bangina Dari Rabu Surat panjangnya sebanyak 2 surat Dari Al-Infitor sampai dengan Al-Mutafifin Surat pendeknya sebanyak 3 surat Dari Az-Zal-Zalah sampai dengan Al-Khari'at Hari Kamis Surat panjangnya sebanyak 2 surat Dari Al-Irshikok sampai dengan Al-Buruj Surat pendeknya sebanyak 3 surat Dari Al-Pakathur sampai dengan Al-Humazah Hari Jumat Surat panjangnya 2 surat Dari Al-Oriq sampai dengan Al-A'la Surat pendeknya 3 surat Dari Al-Firah sampai dengan Al-Ma'um Hari Sabtu Surat panjangnya 2 surat Dari Al-Ghoshiyah sampai dengan Al-Fajr Surat pendeknya 3 surat Dari Al-Kawthar sampai dengan Al-Nasor Hari Minggu Surat panjangnya 3 surat Dari Al-Balat sampai dengan Al-Layr Surat pendeknya 4 surat Dari Al-Lahab sampai dengan Al-Nas Pemecahan kedua Pemecahan kedua yaitu Hasil pemecahan yang pertama Dibagi dengan durasi Murojah per waktu Pada hari Senin sampai dengan Sabtu Hasil pemecahan pertamanya yaitu 5 surat Kemudian 5 surat itu dibagi dengan 5 waktu Sama dengan 1 waktu 1 surat Maksudnya dalam durasi 5 waktu Dilakukan Murojah sebanyak 1 surat per waktu Kemudian pada hari Minggu Hasil pemecahan pertamanya yaitu 7 surat Lalu 7 surat itu dibagi dengan 5 waktu Sama dengan 3 waktu 1 surat dan 2 waktu 2 surat Maksudnya dalam durasi 3 waktu Dilakukan Murojah sebanyak 1 surat per waktu Sedangkan 2 waktu berikutnya Dilakukan Murojah sebanyak 2 surat per waktu Jadi Kesimpulan untuk rumus matematika Murojah Disertet dalam seminggu adalah Pada hari Senin sampai dengan Sabtu Dalam 5 durasi Murojah per waktu yang telah ditargetkan Dia akan melakukan Murojah dalam 5 waktu Sebanyak 1 surat per waktu Sesuai dengan 3 variabel rumus matematika Murojah Yang telah ia tetapkan Sedangkan pada hari Minggu Dalam 5 durasi Murojah per waktu yang telah ditargetkan Dia akan melakukan Murojah dalam 3 waktu Sebanyak 1 surat per waktu Dan dalam 2 waktu lainnya Dia akan mengulang sebanyak 2 surat per waktu Sesuai dengan 3 variabel rumus matematika Murojah Yang telah ia tetapkan Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kalau kalian membutuhkan artikel dari konten Youtube ini Kalian bisa buka aja langsung Website kami di dbadiofficial.online Linknya yang ada di bawah ini ya Selain itu, kalian juga bisa ajukan pertanyaan ke email kami di hello.dbadiofficial.gbl.com Dan silahkan kunjungi media sosial kami di bawah ini Baiklah teman-teman Itu saja video untuk hari ini Jangan lupa subscribe, like Dan jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian Ayo silahkan di-share Agar yang lain juga menerima manfaatnya Plus, share juga Tentang pengalaman kalian Menerapkan dan menganalisis rumus ini Di kolom komentar ya Jazakumumah